Orang-orang wong belajar daripada orang Nayyut. Wah. Macam mana nak buat kapal? Sebab sudah ada, sebab itu, buktinya adalah orang-orang Viking, orang Rusia, semasa peperangan Byzantine, telah datang ke, ke kawasan Gerai. Di kawasan untuk mengambil besi-besi di sini. Oke. Jadi, besinya itu memang dari Kedah gitu kan, Gerai. Allahu Akbar. Ini fakta yang baru kita ketahui, bagaimana istilahnya, besi-besi itu diambil, ternyata dari Kedah tua. Seperti itu ya, guys ya. Tapi sayangnya, bila kita sebut macam ini, tak semua orang percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Bagaimana kabar, teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Dijauhkan dari segala marah bahaya, malapetaka, bencana, dan balak, serta berbagai macam penyakit. Amin, amin. Ya Rabbul Alamin. Alright, guys. Kali ini kita akan reaksi sebuah video, yang mana ini di-recast oleh teman-teman sekalian. Dan ini, Masya Allah, daripada nota kuliah, guys ya. Dan ini keren banget channelnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Linknya di deskripsi, ya, guys ya. Nah, jom kita mengaji bersama Profesor Dr. Saliha Yaakub berkenaan dengan rahasia alam Melayu yang mungkin banyak orang tidak faham. Oke, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Let's go! Tapi sayangnya, bila kita sebut macam ini, tak semua orang percaya. Yalah kita tak kisah, orang-orang tak percaya, tu kan. Kita beritahu kepada orang yang percaya, jelah. Jadi, bila disebut macam itu, kita dapati, bila catatan-catatan dan catatan, benda itu berlaku di Hindus, Hindus, Hindus Cinau. Dunia Hindus Cinau itu bukan bahwa Vietnam itu. Itu, dipercaya Masyaan itu, Temple of Masyaan itu adalah masjid. Dia punya kupah itu adalah masjid. Itu, daripada masjid ini, kita punya masjid. dan berapa banyak masjid kita dibawa ke Thailand? Allah! Dan berapa banyak masjid kita dibawa ke ke England? Kita tahu cerita ini. Katanya dah dipulangkan 2008. Dalam bentuk macam mana, dah tahu. Tapi kita lihat gambarnya ada lagi kat sana. Wallahu'ala bersawak itu. Jadi, daripada sini, saya diberitahu bahwa kita dapat maklumat, orang-orang rumah belajar daripada orang Melayu. Macam mana nak buat kapal? Orang Melayu belajar daripada Phoenician. Di mana orang Melayu? Siapakah kawan baik? Okey? Siapakah kawan baik? Atuk nenek kita. Siapakah kawan baik? Orang India ada. Orang daripada negara di lembah Indus ke? Atau orang daripada lembah kuning ke? Atau orang daripada meselepetanian? Sekiranya Nabi Ibrahim AS sudah datang ke sini, maknanya berkahwin dengan keturah itu, saya pegang memang ada keturah. Keturah ada tiga nama. Saya tak boleh sebut di sini, ada dalam telefon saya, terima kasih tak boleh. Keturah ada tiga nama. Dan memang dia anak Raja Campa. Nabi Ibrahim AS berkahwin dengan keturah ke atas arahan Allah SWT. Allah SWT kata, kau pergi kepada Tanh Hassan Ibrahim, kau berkahwin dengan perempuan ini, supaya anak kawasan, anak-anak di kawasan ini, sebelah timur ini, beragama Tauhid. Wah. Dan keturah bukannya orang suruhan. Keturah anak Raja. Kita dapat datang. Puteri ya. Bagaimana keturah pergi, boleh sampai ke Palestine apa semua dah. Bagaimana orang-orang di Palestine takher bahawa sehingga keturah itu wujud di situ. Bagaimana wujudnya kampung keturah di Palestine itu sekarang? Keturah pergi dengan siapa? Keturah naik kapal dengan siapa? Sebab dia serentak dengan Iskara Zukanai. Dia serentak dengan Raja Zukanai. Raja Zukanai dia adalah raja yang menguasai dua per tiga durian. Dia pernah sampai di tempat awal terdik matahari dan pernah sampai di tempat tenggelam matahari. Akhir tenggelam matahari. Adakah Zukanai pernah sampai ke tempat kita? Ya. Jawapan saya mudah. Dia ya. Zukanai telah sampai di Alam Maju. Atiri Zubaral Hadid. Saya ada kaji ayat itu. Atiri Zubaral Hadid. Dapatkan kepada aku sebongkah sebongkah besi. Kita tengok tafsir Zubaral Hadid itu adalah Al-Qita'atul Azimah. Sepuah bongkahan besar. Kemudian bila bongkahan besar itu dia minta minta tiuk dia kata tiuk untuk dia kata apa untuk menyalakan akif. Dia sebut situ. Jadi saya dapat data daripada buku Al-Qindi yang mana relau yang digunakan untuk oleh Zubaral Hadid untuk menghancurkan bongkahan Al-Qita'atul Azimah itu tadi relaunya buat segi. Bukan bunat. Saya bincang terus bila kata saya tonton sebab tak apa-apa. Ada jumpa relau dari kiri. Tak ada. Kita pun tak ada relau kiri. Relau kita bunat. Tetapi bongkahan itu diambil daripada mana? Bongkahan itu diambil daripada kalus. daripada Kedah. Allah. Dia tak ambil tempat lain. Kenapa pun dia ambil daripada Kedah? Apa buktinya? Sebab sudah ada sebab itu buktinya adalah orang-orang Viking orang Rusia semasa peperangan Byzantine telah datang ke kawasan Kerai. Di kawasan untuk mengambil besi-besi di sini. Oke. Jadi jadi besinya itu memang dari Kedah gitu kan. Gerai. Allahu Akbar. Ini fakta yang baru kita ketahui bagaimana istilahnya besi-besi itu diambil ternyata dari Kedah tua. Seperti itu ya guys ya. Kita tengok apa tepuk Yajuk Al-Majud itu ada dekat kamu lah buat masa sekarang ada dekat Jorja itu kan. Di kawasan gitu. Di kawasan Rusia Siberia mereka itu lagi telah datang dan tulis seharat YKM Rosi. Saya datang dari sini ya. Oke. Ini Kedah tua ya. Saya ada sebuahnya. Jadi kita di sini ya Tuan-Tuan dan Puan-Puan. 2,788. Macam mana peruhkira pula ada 7,88. 7,88 ke satu adalah 7,88. Itu 1 BCE. 7 BCE. siapa kan kita 2,000 kan kita 2,23 kan tuan-tuan. Jadi kita 2,788. Jadi kita duduk sini. Mana kita lebih hawa daripada room. Room dalam latuk gitu je. Kita lebih hawa daripada room kita lewat sikit daripada negeri. Tapi untuk pengantaran tuan-tuan dan Puan-Puan promoter ada gali satu je. Masih ada 36 lagi pusat eskibasi tak diganti. Dia hanya eskibik satu kawasan yang kita jumpa sekarang. Maksudnya ada 36 lagi. Yang dia jumpa dia pun 7,88. Kemungkinan mencari 36 itu kemungkinan ada bertahir dua ibu. Sebab kita nak kita dengan Zulkarnay itu. Sebab dalam kita Ibn Tafsik menyebut Zulkarnay ini hidup sezapan dengan Nabi Ibrahim Sallam. Sekitar dikat Aksar Al-Fai. Aksar Al-Fai. Maknanya dia tidak aking dikatakan dikatakan 2003-2005 itu. Misi bermaksud dihidup nama Nabi Ibrahim dia menerima istilah nama Ibrahim dia pernah melakukan tawar di Ka'bah bersama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Raja Raja adalah Raja terlepas Raja Hini sesudah 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 Hibiar ini adalah kawasan yang kawasan yang dimusnahkan Allah yang yang ato kaum at dia adalah Raja keempat Balkis ataupun Puteri sahabat itu dalam Raja yang ketujuh tempat yang sama tempat yang sama jadi mereka telah datang datang ke sini kita pergi ke next ok di sini tuan-tuan daripada Cik Kadarang Kamlah Kuindau ini adalah nama-nama Kedah berbagai-bagai disebut dinamakan oleh orang asing terhadap Kedah tapi paling mana yang paling pertama sekarang yang paling awal sekarang kalah macam mana Perah boleh tahu kalah kali awal ini artifak 788 bukti kalau siapa kata banyak bukti kita ada 2 juta turi lebih kita kena naikkan balik nanti 2 juta turi berribu berlawada daripada Tunggungan Batu Kepatang itu lebih kurang seribu capur seribu kilometer capur dengan kawasan Sungai Perdu daripada katapak kaki gunung gunung juga itu sekiranya dikeringkan Sungai Perdu itu timbul rau 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 tapi dah tak ada dana 36 lagi kawasan tadi sikit tak ada dana tak bagi dana lagi jadi kita buat cara lain setakat ini saya sudah ke Jabatan Mufti meeting kita dah mincang semua dengan Jabatan Mufti dan Majlis Fatwa nanti Ustaz Zon dia dah semangat sebelumnya tak faham dia kata kami minta maaf sangat kami tak faham kami ingatkan itu kawasan Hindu itu marah sangat setiap kali lalu kawasan dan lembah bujal dia menyumpah nyumpah tapi sekarang dia tak menyumpah dia sekarang ini ingin mencari dana dan ingin mengkaitkan dengan raja-raja majlis raja-raja untuk dapatkan dana kita nak bina galeri dia perlu ada satu pusat museum galeri saya tanya Pak Mokhtar galeri ini berapa biji Pak Mokhtar sebab bangat kita Pak Mokhtar jumpa kita akan bina lebih daripada satu atau lebih daripada dua galeri itu kita ada pejabat pusat kesenian studio untuk apa semua-semua inilah maksudnya orang Melayu ada tempat nak tunjuk bila lagi cuti bawa anak-anak oh ni kita tunjuk itu galeri mungkin dia galeri ini dia mesti gerai berdasarkan perbincangan hari itu dia mesti 10 km daripada jalan raya itu dah nampak galeri itu dia macam buru-budur itu 10 km dah nampak lebih kuantulah kita nak dena kita kena cakap dengan orang jadi kita kena letak mana-mana jadi bila dah ada benda itu kita bawa anak-anak kita cucu kita kita tengok mana ada satu tempat ini tanah air kita kita dah tanam tanam bekas dan satu lagi kita akan buat buku teks sebab susah untuk kementerian kita guna untuk pelajar-pelajar pondok dan fafis jadi Ustazul saya uruskan semua dah siap dah pihak kurang-pelajar untuk bahagian saya saya tambahkan lagi sebab teks jarah itu akan disebut lebih kurang tajuknya begini tamatun hubungan islam dan alam lain maksudnya di sini kita nak bercerita tentang hubungan alam pelayu dengan ambial kalau tak cerita hubungan alam lain dengan ambial tak sudah sejarah kita jadi apa yang menarik di sini ialah itu tentang sungai batu dan kita benda'a supaya akan menjadi piyataan dan insyaAllah katanya akan ada perhimpunan sebesaran untuk menjulang balik sungai batu di kedai itu dan kemudian akan ada konferans peringkat internasional makna bukan sahaja orang di Malaysia tetapi orang daripada petani daripada Jawa daripada Indonesia daripada Brunei kita nak wawarkan sungai batu kalau tidak dia akan rosak apa yang dia jumpai dari Indonesia juga tadi kita tanya perkataan kalai perkataan kalai sebenarnya bukan kalai batu pesurat ancient perkataan kalah ini dijumpa dalam inskripsi batu bersurat shalmansur yang pertama sekitar 1300 BCE dalam kerajaan asyiria dia sebut kalah dia sebut kalah tapi kita kena ingat perkataan itu perkataan itu adalah European sound orang Eropah punya sound Eropah punya sound dia tak boleh sebut huruf AIN dia tak boleh sebut huruf AIN kalau kita E on alt sebenarnya alt to alt dalam masa arah alt bumi dalam masa inggeris earth dia tak macam lekak di sini macam lekak dia tak boleh sebut huruf AIN kenapa dia tak boleh sebut huruf AIN begitulah Allah jadikan makharij aswak itu untuk European hebatnya lidah orang Melayu dia boleh sebut semua bahasa dalam dunia betul kita boleh sebut semua bahasa bahasa Arab the best bahasa bahasa Inggerin the best dan Al-Fatani itu Syedul Al-Fatani itu benar syarhat atas Arab lawan Arab bukan kau dia melayu dia hebat siapa kata orang baik dia hebat dia tak ada huruf war dalam bantu bersurah ancient jadi ini tak ada EIOU macam mana dia tahu bacakanlah dia hanya ada huruf consonant ini disebut ANL piston ahli bahasa bahasa kuno dia kata bahasa tak ada tak ada huruf EIOU jadi kataan kalah dia tulis CL macam CLI macam itu jadi macam mana boleh bacakanlah dia bacakanlah dia tak boleh sebut kalah sebab itu nama berda Rasulullah berda kalah Arab boleh sebut Arab boleh sebut ya amin kalah kalah ataupun dia kata kalah European tak boleh sebut kerah lidah ya ini benda calah sejap ini benda kata lain ok ini Rizal Al-Turqin di amal suyuf ok jadi dia kata boleh saya baca dia divided the type of steel sword into three ancient atik modern and neither ancient nor atik dibangin asayah kanah dan maktukah ini pedang kita ini pedang antik pedang pedang ancient atik termasuk pedang yaman dia kata most excellent pedang kalah pedang hinge the third level kalah the second level ok tapi kita dapat pula daripada kitab Jawa 100 tahun sesudah Al-Kindi itu ini Al-Beruni Al-Beruni kata apa Al-Jawa dia kata the master knows the gems ok Adwa Al-Beruni ok ini sebut Al-Kala isu original tak from kanah ke Malaysia as mentioned dan dia kata maudu al-amal dia kata dikata apa pedang syargu kan itu adalah pedang pedang orang rusia orang wikiki dar kata ini dikatakan di api di satu tempat bernama kanah malah maknanya orang rusia orang viking orang viking orang viking tempat kita jadi orang rusia orang viking itu pedangnya itu berasal daripada kedah wah lepas itu dia kata kenapa dinamakan pedang dia namakan berdasarkan kepada nama tempat nama tempat jadi dia berdasarkan tempat yang buat kerja menepua pedang itu ok saya ok jadi dia kata ini terjemahan dia saya luan syargu suara orang mas ini itu sekol kalaan dia dah buah mari orang datang sini ok kita jumpa cak mohon dia jumpa dekat terlal eski was dikerak oleh bernina ini dia kata tapi bernina silap sikit dia kata ini tulisan tengok tulisan tulisan saskrit saya orang linguistik bila saya cak saya kata bernina ini bukan tulisan saskrit bernina ini tulisan hasil evolusi daripada armenian alfabet bila kita cak ada usul-usul armenian betul al-ja'al viruni itu kata wiking rusih dengan rung pulang lari sini ambil besi oh allahu akbar ok saya so akhiri saya baca shaya ini lah ok saya baca shaya ini al-ja'al shaya so akhiri kata the only nation the poem by al-husaid simple nation al-biruni al-husaid ibn hammam al-murri dibaca pereka al-husaid for english while they plant them byzantine color swat we bring heavy rock upon their heads apabila mereka menumpulkan but 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 sekarang baca zantine dah hendel pedang kan marindah dia marindah tempat kita sebab itu beribu-ribu kita ada renang dekat kedah kita saja tak kaji jadi dia kata apa pada waktu itu penyakian ini kata kami ambil batu-batu yang berat kami letakkan empaskan ke atas kepala mereka rasa setakat itu saja ya saya ini banyak rangsir tak boleh nak cerita dah habis masa kita insyaallah terima kasih semua kita sudah mendengar bagaimana fakta sebenarnya tentang istilahnya ya bagaimana Melayu itu mendunia sudah di jaman dahulu kala dan itu sudah dibuktikan oleh Profesor Dr. Salih Yaakub dengan banyak bukti-bukti nyata ataupun bukti-bukti yang sudah dikumpulkan dan banyak juga istilahnya ilmuwan-ilmuwan luar negeri juga mengatakan bahwasannya ya kan ada kalah tadi yaitu kalah ya kan nah disitu itu memang berasal daripada kedatua Allahu akbar berarti bisa dikatakan memanglah kenapa kok bumi Melayu itu diincar oleh penjajah oleh orang-orang luar sana karena memang kekayaan alamnya itu memang sudah dari dulu kalah sampai sekarang pun tetap ada seperti itu ya dan mari kita bersama-sama belajar kembali dan juga istilahnya mendalami sejarah-sejarah yang dikaji oleh Profesor Dr. Saleh Yaakub dan juga Profesor yang lainnya yang mengkaji tentang hebatnya alam Melayu dan itu dulu videonya semoga bermanfaat untuk kita semua saya asli tadi itu kaget banget padahal kita tahu bahwasannya pedang-pedang dan lain sebagainya itu kan diasumsikan oleh orang-orang luar sana bahwasannya mereka ini buatan mereka tapi mereka tidak menyebutkan asal-muasal daripada besinya itu sendiri padahal ya mungkin kita kalau tidak dijelaskan oleh Profesor Dr. Saleh Yaakub maka kita tidak tahu tapi dengan dijelaskannya oleh Profesor Dr. Saleh Yaakub ini kita bisa tahu bahwasannya ini berasal daripada bumi Melayu ya Masya Allah Tabarakallah Alright guys itu dulu videonya terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mau dimaafkan saya Pak Pak Dudiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax